Intro Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan kita di channel Modern Family Oh ya teman-teman Pada video kali ini Kita akan membuat resep Perkedel yang enak dan lembut Tapi sebelum kita melanjutkan videonya Jangan lupa ya teman-teman Untuk tekan tombol subscribe-nya Dan serta teman-teman kalian semuanya Yuk gimana cara pembuatannya Ikuti terus ya videonya Bahan-bahannya udah tersedia teman-teman Ini ada kentang setengah kilo Bawang merah 10 siung Bawang putih 3 siung 3 batang daun bawang Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Dan merica bubuk secukupnya Dan 1 butir telur Selanjutnya Kentangnya kita potong-potong ya teman-teman Dipotong 4 aja seperti ini Ini dipotong-potong seperti ini Biar nanti digorengnya itu Lebih cepat matang ya teman-teman Daun bawangnya diiris-iris halus ya teman-teman Selanjutnya Bawang merah dan bawang putihnya Diiris-iris ya teman-teman Ini nanti kita buat jadi bawang goreng Nah ini minyaknya kita panaskin dulu ya teman-teman Nah setelah minyaknya panas Kita goreng kentangnya ya Nah ini kita goreng Dengan api yang kecil ya teman-teman Biar dia matangnya itu Berata sampai ke dalam Ini udah mulai matang ya teman-teman Dia udah kecoklatan Dan dia udah lembar kayak gini nih Udah kan Udah matang sampai ke dalam Ini bisa diangkat ya Selanjutnya kita bikin bawang goreng ya teman-teman Bawang merah sama bawang putihnya Sambil kita iris-iris Goreng Nah ini Udah mulai kecoklatnya teman-teman Berarti bawangnya sudah matang Dan boleh diangkat Nah selanjutnya Kentang yang sudah kita goreng Kita haluskan ya teman-teman Nah selanjutnya kita masukin bawangnya ya teman-teman Ini diaduk-aduk Diaduk sampai rata Kembali kita masukkan Garam Kaldu ayam Sama Mericanya ya Nah setelah diaduk rata Kita coba Kita tes rasa ya teman-teman Kalau udah Sekiranya pas Garamnya Oke udah selesai Berarti Nah selanjutnya Kita masukin Kuning telurnya ya teman-teman Kuning telurnya dimasukin Kemudian kita aduk lagi Sampai rata Selanjutnya kita Bentuk ya teman-teman Nah selanjutnya Kita bentuk seperti ini ya teman-teman Dia bentuknya pipih Nah ini teman-teman Sudah selesai dibentuk ya Bentuk pipih Selanjutnya Nanti kita goreng Nah teman-teman Putih telur yang tadi ini Yang bekas yang tadi itu Kita Kocok sampai kembang ya Nah Kita buat Jelupannya Pake telur putihnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini udah kecoklatan ya teman-teman Tapi dia udah mateng ya Kita tinggal angkat Oke teman-teman Udah jadi ya Pada kendalnya kita Jadi dia itu Lembut ya teman-teman Lembut Ini enak banget Dimakan bareng sama nasi Anget Coba ya Mantap Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Video kita kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Jangan lupa ya teman-teman Untuk tetap dukung channel kita Dengan cara Tonton dan subscribe-nya Tonton lonceng Dan share ke teman-teman kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya